Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Tebo pada Senin malam 9 November 2021 membuat ratusan rumah warga di Kecamatan Muara Tabir. Tempatnya di desa Tanah Garo terendam banjir dadakan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tebo tercatat ada 262 kepala keluarga atau KK terdampak banjir dadakan ini. Kepala Kantor BPBD Tebo Sulaiman menghimbau agar masyarakat yang berada di daerah aliran sungai untuk waspada karena saat ini debet air sungai Batanghari semakin meningkat. Jelas terendam kena pembuangan air di sungai-sungai kecil itu memasuki rawa-rawa dan untuk mengeluarkan dari rawa-rawa ke sungai yang besar itu agak susah terjadi genangan. Jadi diminta kepada seluruh masyarakat Badan Penanggulangan untuk waspada. Sulaiman menambahkan saat ini air sungai Batanghari sudah masuk ke rawa-rawa. Setelah itu air akan menggenangi rumah warga yang datarannya rendah sehingga masyarakat diminta untuk bersiap menghadapi banjir ini terutama di kecamatan Muaratabir yang menjadi daerah langganan.